Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menuliskan atau mentranslate rekaman audio atau video ke dalam teks secara manual. Jadi ini bukan mentranslate audio atau video ke dalam teks secara otomatis. Kalau Anda ingin yang secara otomatis, saya sudah membuatkan videonya di channel Summit Climb di sini ya. Cara merubah suara menjadi teks tulisan di komputer ya. Nah ini, ada dua video nanti kalian bisa lihat di channel Summit Climb. Oke, jadi kita akan menuliskan atau mentranslate rekaman audio dan video ke dalam teks secara manual. Bagaimana caranya dan software apa yang akan kita gunakan. Saya akan menunjukkannya sebentar lagi. Oke, jadi software yang akan kita gunakan itu adalah namanya Listen and Write ya. Jadi Anda bisa mendownload di sini ya, di Gnet. Nanti kalian bisa search di Google. Ketikan aja Listen and Write. Nah, nanti kalian download di sini ya. Ada klik download. Saya rasa semuanya bisa mendownload dan juga menginstallnya nanti ya. Karena ini sangat mudah. Jadi saya tidak akan menunjukkannya dalam video ini. Nah, jadi setelah kalian mendownload ya dari website Gnet. Ada banyak website sih. Bukan hanya di Gnet aja. Ada beberapa website yang bisa kalian download. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa mendownloadnya di Dropbox ya. Saya sudah letakkan linknya di bawah video ini. Jadi, setiap Anda menonton video di channel kami, pastikan untuk membaca keterangan atau deskripsi di bawah video. Karena di sana ada beberapa link yang bisa kalian gunakan. Misalnya software atau apa gitu ya. Kalian bisa cari di sana. Nah, nanti linknya bisa Anda cek di bawah video. Kalian bisa download. Kalau bisa download dari website ini, silahkan ya. Jadi, di mana-mana aja juga bisa ya. Saya memberikan alternatif. Kalian bisa mendownloadnya di Dropbox. Buat teman-teman yang memang kesulitan mendownload di website-website seperti ini yang kadang memang sulit ya bagi beberapa orang yang baru pertama bisa menggunakan internet. Oke, jadi setelah kalian menginstall ya. Kalian buka programnya namanya Listen and Write di sini. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Memang programnya sangat ringan dan simple. Nah, kemudian kalian cari rekaman audio ya. Boleh mp3 atau apa saja. Atau video. Nah, di sini saya akan menggunakan rekaman video yang pernah saya buat di sini. Nah, ini. Kemudian ini saya geser ke sini ya. Oh ya, saya mau kasih tahu juga kalau video kita letakkan ke sini ini tidak ada gambarnya ya. Jadi, ini hanya suara audio aja. Karena kita akan mentranslate suara si orang ini ke dalam teks kita ya. Oke, jadi kita geser aja ke sini. Atau kalian juga bisa open di sini ya. Klik open di sini. Nah, ini. Open nanti cari filenya di mana. Oke, supaya cepat saya menggunakan cara ini ya. Saya klik ini, kemudian saya geser, saya drag ke sini. Halo, selamat datang di Summit Line dalam video kali ini. Jadi, setelah kita geser ke sini nanti videonya itu akan langsung berputar ya. Maksudnya dia akan langsung ada suaranya. Nah, caranya di sini ada yang namanya pilihan ya. Nah, di sini mana ya saya lupa. Sebentar. Nah, ini. Di menu playback ini. Kalian perhatikan ya di sini ada pause, stop. Nah, stopnya ini ada, nggak ada shortcut-nya ya. Kemudian ini. Forward. Terus ini dan menu lainnya ya. Saya hanya akan menggunakan ini ya. Yang pause ini. F5. Ya, untuk berhenti. Saya menggunakan F5. Dan play juga menggunakan F5. Di sini videonya sudah kita geser tadi ya. Jadi sekarang kita tinggal tekan F5 aja. Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengatasi drive C yang penuh. Supaya dia tidak penuh lagi. Saya tekan F5 lagi, dia stop. Baru kita ketik ya. Di sini tadi kan dia ngomong. Halo, selamat datang. Di Summit Line gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau kita mau lanjutkan lagi ya. Kita tekan F5 aja. Supaya dia tidak penuh lagi. Caranya saya akan tunjukkan sebentar lagi. Nah, kita tekan F5 lagi, dia akan stop. Misalnya ya, ini saya hanya lakukan dengan cara cepat. Kemudian, saya tekan F5 lagi. Selanjutnya, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Pertama, kalian buka window controller kalian ya. Tekan F5 lagi, dia akan stop ya. Baru kalian bisa ketik. Mungkin beberapa teman-teman bertanya, Apa manfaatnya kita menggunakan software listen and write ini? Nah, kalau kalian ya, sebetulnya tidak pakai software ini juga bisa ya. Kalau kalian mau pakai VLC ini ya, media player ini, atau terserah ya, mau pakai media player yang lain, terserah Windows, apa itu ya. Windows juga punya ya. Nah, kalian juga bisa ya. Cuma, kalau kita pakai ini, kita akan gunakan ini ya juga ya. Katakanlah untuk ketiknya pakai Microsoft Word. Atau kita pakai notepad gitu ya. Misalnya pakai notepad. Nah, dua ya. Ada dua software yang kita gunakan. Dan software pertama, media player ini. Kemudian yang kedua adalah notepad. Nah, kalau videonya kita putar di sini, terus kita ngetik, di sini repot ya. Ini cara manual ya. Jadi, sangat repot seperti ini. Kita harus kembali ke sini, terus kembali ke sini gitu ya. Itu sangat repot. Tapi, kalau kita menggunakan software listen and write ini, kita langsung di satu layar seperti ini ya. Jadi, sangat mudah, simple, dan cepat gitu. Jadi, kalau kita mau dengerin lagi, tinggal tekan F5. Terus, kalian ketik di sini ya. Nah, gitu. Terus, tekan F5 lagi. Dia akan berputar lagi. Tekan F5 lagi, dia akan stop. Jadi, cepat ya. Seperti ini. Nggak buang waktu dan nggak rumit gitu ya. Saya biasanya menggunakan cara seperti ini untuk mentranslate atau menerjemahkan video-video yang ingin saya gunakan gitu ya. Yang ingin saya pelajari dengan cara seperti ini. Jadi, ini cukup mudah ya. Kalau kalian mau yang versi otomatisnya, kalian bisa menggunakan video yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Yang ada di channel Summit Climb. Atau Anda bisa lihat nanti ya di sini, di pojok kanan sini ada seperti tanda bulat ya. Nah, klik aja di situ, nanti ada videonya ya. Bagaimana kita mentranslate rekaman audio dan video ke dalam teks secara otomatis. Oke? Jadi, begitulah caranya menuliskan atau mentranslate rekaman audio atau video ke dalam teks secara manual menggunakan software Listen & Write. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.